Waktu itu sebenernya gua cobain pernah sampe 322 322? Ini R35 gua ini tahun 2013 2013? Iya, 2013 yang South Africa version South Africa version? South Africa, UFUFU ya sih Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Rian Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan Teman wawancara gua kali ini spesial karena mobil yang dibelang gue ini adalah bisa dibilang yang dikaitkan dengan salah satu monster di Jepang yaitu Godzilla Halo Mas Jorgi Apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat Mantap Nah Mas Jorgi ini mampir ke elit buat bawa si Godzilla ini Iya ga? Ini Nah, gua mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang si Nissan R35 Boleh ya? Boleh dong Nah kalo mau tau nih ini jenis mobil ini tahun berapa Jorg? Untuk Nissan R35 ini? Ini R35 gua ini tahun 2013 2013? Iya 2013 yang South Africa version South Africa version? South Africa agak aneh sih Lucu Lucu ya? Lu sebenernya pasti tahunnya aja JDM EUDM Iya Segala macem Ini South Africa Edition Iya kan? Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mas Jorgi ngebahas tentang si GTR R35 punya Mas Jorgi ini Sebelumnya jangan lupa temen-temen untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen Dan buat temen-temen yang mau cek official merchandise dari Elite Indonesia bisa mampir ke official merchandise kita yang bernama di Elite Brand yaitu ada di Shopee nya dan Tokpede nya di Elite Indonesia Sekli Betul Jadi langsung mampir buat tau lihat-lihat, koleksi terbaru dari official merchandise dari Elite Indonesia Nah kita balik lagi nih ke GTR R35 punya Mas Jorgi yang South Africa Edition Kenapa South Africa Edition Jorg? Gimana ya, gue waktu itu beli emang dapetnya South Africa version sih pas dicek gitu Perbedaannya? Perbedaannya Ada hitam? Bukan hitam Jadi gini perbedaannya, kalo yang dulu kan banyak yang keluar tuh UK version yang biasa beredar Terus ada Japan version, ada yang Australian Nah ini ada yang SA version, South Africa version nih Dibilangnya, jadi bedanya tuh kalo yang UK version itu speedometernya itu miles Terus dia punya sennya di kiri Nah kalo yang Jepen, sennya di kanan, speedometernya kilometer, tapi bahasanya Jepang Ribat Ribat Kita gak ngerti lah bahasa apa Terus kalo yang Australia ya mirip-mirip sih sama yang ini Cuma mungkin untuk pasarnya di luar Asia sama Australia Kalo yang itu Nah kalo yang Australia sama South Africa tuh sennya di kanan Bahasanya Inggris Terus speedometernya kilometer Jadi kayak Rasanya kayak mobil mobil yang beredar pada umumnya gitu loh Iya, gak bahasa Afrika tapi Gak bahasa Ufu-fu itu Masih tambah ribet Masih tambah ribet Masih lihat Siapaan ya Nah kalo kita flashback ke belakang Sebelum lo punya Nissan GTR 35 Lo basic otomotif ini Itu emang lo dari keluarga kah? Atau memang dari lingkungan? Gue, keluarga gue gak ada yang demen otomotif sih Gak ada yang demen otomotif? Gak ada yang demen Bahkan bokap pun kayaknya gak support banget untuk gue di otomotif sebenernya Kayak apaan sih otomotif? Ngebuat duit Iya, 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 iya Itu tipikal orang tua Iya, tipikal orang tua ya Iya, iya, iya Ya tapi Karena lingkungan dan emang dari kecil gue tuh Gue demen main game dulu Iya Tapi game yang gue seneng mainin tuh Ya paling Gran Turismo Dulu ada gue inget banget tuh waktu SD gue diracunin sama temen gue di PS2 ya Need for Speed Underground 2 Wuh bisa modif-modif kan gue Neon Itu satu game yang oke banget sih menurut gue Bisa ada audio loh Iya bener Jadi gue main-main-main Wah kok demen banget nih main Need for Speed nih Yaudah akhirnya gue jadi demen otomotif Bacain majal otomotif zaman dulu tuh Iya, iya, iya Di mall-mall kan banyak yang jual tabloid atau apa gitu Iya, iya, iya Gue selalu liatnya kalo ke Grammedia atau apa Pasti baca-macalanya otomotif gitu Iya, 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 iya Karena laki tuh Itu identik banget dengan otomotif sih Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Oh malah dari background keluarga lo malah gak ada yang seneng otomotif nih Gak ada yang suka Bokap ya suka paling mobil-mobil bukan sports car ya dia Paling kayak Mercy, BMW, sedang-sedang Yang sama premium sedang Iya, 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 iya Nah kalo gue mau tanya nih Mobil pertama lo tuh apa? Dulu mobil pertama gue Yang waktu gue dapetin sih Jazz waktu itu Jazz? Honda Jazz GD3 GD3 Honda Honda GD3 Tahun berapa? Tahun 2007 Hitek waktu itu Yang MNC MNC bener Paling kakep menurut gue GD3 MNC paling kakep Maunya manual pokoknya Gara-gara dulu demen otomotif Mau dibeliin Matic Gak maunya manual Gitu doang soalnya kalo Matic Maka itu Jazz setelah Jazz Gua ganti Nah itu abis Jazz tuh Gua berasa Aduh gua manual cape nih Tadinya tuh manual Aduh Jakarta macet Alasan juga sih Gua mau ganti mobil gitu loh Waktu itu gua ganti ini Honda juga Honda Civic dulu Civic FD FD 2009 kalo ga salah Waktu itu 2009 FD1 Mau beli Type R Gua tanya Type R Gak ada yang Matic Itu lucu juga sih pertanyaan gua Ada Matic ga Type R Iya 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 Itu loh namanya Anak masih SMA lah Waktu itu belum Paham-paham banget ya Gua tanya Waktu itu gua Salah satu showroom lah Di Jakarta Selatan Ada ga Type R Matic Mana anda yang Matic boss Namanya juga Type R Kalo gua jadi berasa Ada bos Bentar ya kita convert dulu nih Body-nya aja Type R Karena banyak saya yang berada di body type R Dulu lebih gilanya gua Bisa ga bos Kalo Type R nya manual di convert ke Matic Itu kan gila banget lah wah kalo sekarang bisa tenang bisa lah mesin FD2R FD biasa ya kan tuh kan malah menang banyak kenak banyak loh abis jazz FD baru? baru gue ke VW waktu itu oh VW dulu waktu jaman kuliah tuh dulu VW masih sepi sih gue ngeliat temen gue dulu ada pake VW dulu wah dikasih ajak pake VW Dulu ya pake VW kalo kondok agak tua ya kalo VW kondok ya dulu gue mikirnya gitu ini ga ada metik sih tapi kok gini gitu tapi dulu gue mikirnya gitu mah ah VW lah ngapain lah VW hondanya lah VW mah kondok aja gitu tapi setelah gue dicobain sama temen gue dulu di BST itu lu dicobain apa lu nyobain mobilnya? gue diajak nyobain diajak nyobain mental gue dicobain juga untuk membeli gue disuruh pake gitu wah ada fitur launch control lagi nih gue coba wah gila ini kecil-kecil sih cabai rawit iya bener sih dari situ gue makin gila gue demen sama speed tuh iya lu tau nih kenceng nih asik nih asik nih kenceng nih mau kecepe berapa detik doang nih cepet banget beda sama FD gue kalau kecepe berapa menit ya? jadi ga detik berarti lu kuliah pake VW pake VW VW nya apa tuh Jor? golf atau polo? waktu itu awalnya sih gue sebenernya maunya golf ya karena gue nyobain punya temen gue golf tapi mk5 temen gue mk5 oke kalau gue beli mk5 ada yang baru juga nih mk6 nih dan modelnya juga lebih baru iya lebih alus-alus lebih alus gitu sebenernya gue liat mk5 juga udah cakep gini bahkan namanya orang tua ya jaman dulu ya mendingan beli mobil baru lah atau beli mobil bekas gitu loh setuju 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 dan akhirnya yaudah gue mau inden VW golf waktu itu mk6 nih gti tapi gue liat di ujung no di showroom tuh di indomobil yang dimana tuh mk hariono gue liat di ujung ih VW apa nih semok pintu 2 gitu bodinya lebar banget ada panoramik lagi frameless lagi gitu iya ganteng banget nih mobil gepeng banget lagi mobilnya kan iya 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 lo standard juga kayaknya udah oke banget gak usah lo apa-apain dan akhirnya gue ya jatuh cintanya ke siroko iya 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 tapi ya waktu mau beli siroko juga kan waktu itu keluarnya yang 2.0 2.0 doang jadi di indonesia belum ada 1.4 belum ada R tuh jadi salesnya bilang mas gak mau nunggu yang ini siroko R nih tinggal berapa bulan ada IMS tinggal pesen aja oh yaudah deh boleh deh saya nunggu siroko R deh tapi mau inden sekarang bisa gak abis IMS aja ya mas indennya setelah abis IMS inden 9 bulan gak dateng dateng 9 bulan udah lahiran tuh ya 9 bulan gak dateng dateng yaudahlah udah gak tahan gue nanya lagi siroko 2000 masih ada gak udah gak ada udah laku gak lau disitu gue oh gagal nih? gak gagal oke jadi gue akhirnya DP tetep ada mobilnya gak dateng ya akhirnya gue tarik DP dong gue nanya ada siroko gak 2000 yang mau dijual oh ada nih customer punya nih kebetulan jalannya baru 300 km oh iya gue liat liat mobilnya wah mulus 300 km gitu second rasa baru bener akhirnya yaudah gue gue ambil itu mobil gue pake akhirnya dan harganya juga cukup bersahabat biar pada gue beli R baru jadi sisanya bisa buat dandani iya itu dia yang penting sisanya bisa buat dandani janjinya sih standar janjinya tapi ujung-ujungnya ganti velg nah setelah itu lu pake berapa lama tuh? siroko gue pake lama ya tuh dari 2013 sampe 2018 atau 2019 nih kalo gak salah nah si GTR ini lebih gue GTR ini 2019 2019 jadi siroko itu selesai jual ganti si GTR tapi sebelumnya gue udah ada GTR waktu 2017 oke jadi ini GTR kedua gue iya iya jadi si lu pas pake siroko udah ada GTR udah ada GTR jadi waktu 2017 gue beli GTR jadi ada dua tuh mobil gue siroko sama R35 oh R35 oke tapi yang dulu UK version yang gue bilang kayak tadi send di kiri speedometer miles iya gitu bahasanya tetep English tetep English iya 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 jadi 2017 itu lu udah punya GTR R35 iya dulu UK version UK version makanya tadi lu udah bilang kalau UK gini karena lu pernah punya iya oh iya beda dengan ini kan South Africa kenapa yang 2017 itu lu jual? waktu itu ya kalah sama harga sih kalah sama harga keuntungan? iya, lebih sempetnya itu kalah sama lebihan berarti ya? sama yang dilebihinnya itu loh oh itu lo punya 2017? terus lo jual? gue jual ya gue untung waktu itu gue pikir ya udahlah nyari GTR lagi aja atau cobain mobil lain gitu akhirnya sempet waktu udah gue jual tuh gue beli M4 M4 waktu itu 2000 M4 nya ya? M4 nya 2015 mochi edition waktu itu lo belinya tahun? belinya 2019 setelah R35 lama dijual oke jadi R35 lama ini dijual berarti lo punya 2017 sampe 2019 2019 jual beli M4 beli M4, April tuh gue inget gue beli M4 April udah gue pake kok gue kangen GTR ya nih GTR nih gak bisa disamain sama M4 nih feel nya beda nih, ini terlalu nyaman kalau GTR kan raw banget nih GTR nya maksudnya ya gue lebih demen yang kan gue emang performance banget ya ya performance minded ya ya performance minded banget jadi akhirnya gue coba cari GTR lagi muter-muter sampe gue terbang Medan, Palembang, gue ke Bandung naik kereta ya gue pikir waktu itu di Bandung udah dapet nih yang oke nih gue dateng naik kereta ternyata barangnya gak sesuai ekspektasi balik lagi gue naik kereta kalo boleh tau nih apa yang menyebabkan lo bilang gak sesuai ekspektasi? emm mungkin gue ini ya orangnya kayak gue maunya full orisinil oke maunya gak pernah di chat gitu mobilnya oke terus KM rendah yang kayak interior seger banyak mau sih sebenernya gue tapi gapapa kan itu untuk pakaian lo lo harus nyaman dulu kalo ngeliat pandangan pertama udah serak tuh nah itu enak gitu lo maka itu gak bisa dijelaskan kayak kata-kata tuh iya bener iya gak sih? lo feel kayak iya ada feelnya ada feelnya emang bedalah gitu iya langsung apa kemistrinya dapet lah iya iya emang kalo ngeliat barang kurang bagus emang kurang feel ya? iya bro emang ya kadang-kadang lemes duluan lemes duluan iya 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 kayak aduh kecewa gue udah sampe malem gue pulang naik kereta lagi yaudah akhirnya gue pulang pelan-pelan jadi dulu temen gue punya gue dikabarin nih ditanyain sama temen gue ini jor kemaren jual GTR berapa? segini-segini tapi input modifan segini gue bilang karena waktu dulu juga dapetnya modifan kan mobilnya oh gitu ya lo mau beli ya buat cowo lo ya lagi nyari ya cowo lo engga engga cici gue mau jual dia bilang wah pas banget hmm gue liat lah mobilnya langsung klop gue kilometer goceng oke bodi mulus yang pake dulu cewe sih yang pake cewe ngebut juga berarti ya? cewe juga ngebut yang ngebut ya engga cuma cowo engga cuma cowo cuma dia jual karena waktu itu dia udah punya anak jadi engga kepake juga mobilnya akhirnya gue tawar-tawar-tawar oke good deal nih yaudah sikat posisi standar standar ting-ting engga ada yang dirubah sama sekali oke like from factory lah iya 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 itu 2019 2019 bulan H Juli M4 jual? engga deh M4 engga M4 ga gue jual M4 bulan April oh maynya gue beli GDR oh maynya gue beli GDR jeda sebulan sih ya jadinya ya iya 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 akhirnya yaudah gue pake dulu sandar tuh nah gue masih punya velek nganggur waktu itu oke velek nganggur bekas yang lama Valkris G2 waktu itu gue ga mau jual tuh velg karena udah discontinue juga kan gue pikir nanti one day gue punya GDR lagi nih bisa gue colokin ternyata ga sampe sebulan kemudian ada gue colokin deh gak one day bulan depan gue punya GDR lagi berarti gue colok nih one month udah 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 iya lu nih yang South Africa edition ini ini lo dapet dengan original semua original bener bener ting ting lah kilometer goceng lagi cakep sih cakep nah berarti ini dapet kilometer 5.000 semuanya standar sesuai dengan kemauan lo yang lo bilang ga mau mobilnya udah pernah dicet atau disol-sol segala macem deh mendingan gue kalo ada lecet as it is jangan dikepain biarin aja jadi gue tau lecetnya seberapa parah sih tapi nih gue liat nih mobilnya mulus banget nih ini udah pernah lu sirem apa belum? sama sekali ga pernah cuma waktu itu gue pake sekali gue sirem bumper depan doang ya wajar lah stoncy oh stoncy karena kita kan pake jalan atau apa gitu pake jalan agak kebut ya kan satu-satu pada terbangan shower gitu mandi stoncyp gitu bumper sih parahnya nah ini perawatan yang lo kasih di body nih? gue sih cuma gue coatingnya ya sih ini mobil sebenernya oh lo coating? gue coating temen-temen karena si mas jorgi ini owner dari 3 step bener ya? bener bener iya 3 step itu alamatnya dimana jo? 3 step itu ada di gading serpong gading serpong mas tangram iya buat lo yang penasaran disitu ada beberapa mobil yang udah dikerjain sama 3 step yang hasilnya boleh cek di instagram 3 step iya kan? jangan lupa di follow iya gak? iya karena gue kemaren tuh ngeliat langsung punyanya ziko oh iya punya mas ziko ya karena gue punya pengalaman nih karena gue ferio gue kemaren mau gue bikin midnight puzzle jadi midnight doang oh midnight doang iya gak berubah-ubah warnanya gak kayak punya nya mas ziko gitu kan terus pas gue tanya gila nih mobil bener nih warnanya seperti ini gitu loh itu gak jadi marah di 3 step wih gokil sih nah kalo ngomongin service dari si 3 step nya sendiri ini berarti bisnis tuh yang mengarah ke otomotif nih ya otomotif iya kan ya tadinya lo gak ada background di otomotif untuk keluarga hasil karena passion lo di otomotif passion iya kan? dan lo membuat usaha atau bisnis di bidang otomotif iya bener iya kan? nah di 3 step ini service nya ada apa aja? service di 3 step ya mungkin temen-temen penasaran nih 3 step sih lebih ke body work sih sebenernya atau sama ini juga body pain protection ya oke lebih ke situ sih kita tapi ya kalo kita mau misalkan mau ganti nalpot atau ganti velg kita juga bisa ooooh adain gitu iya 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 bisa gitu juga jadi lebih ke bisa dibilang semi one stop shopping iya one stop shopping bener ya udah ganti velg, nalpot, udah kotor nih cemong-cemong kita salonin masa iya gak disalon iya 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 kayak kemaren tuh si Ziko itu treatmentnya ngecet atau apa? dia PPS mas oh PPS ke peelable paint ooooh oke peelable paint tuh berarti bisa diklet kayak stiker tapi bentuknya cet bener aplikasinya di spray kayak cet iya aplikasinya ditempel ini spray spray dan juga basicnya emang paint sih tapi paintnya yang water based ooooh dan ada peelable formula nya juga iya kalo jaman dulu kayak ini kak ya apa namanya yang bisa di plastidip iya bener cuman kalo plastidip kan rubber ya iya betul karet kalo ini bukan cet cet oke jadi kalo detail juga gak kayak karet gitu loh iya iya kayak cet aja kayak cet ya kayak sticker gitu loh iya lebih tentang sticker bukan sticker oke aku penasaran sih hmm starting from berapa kalo PPS TPS ya untuk harga sekarang sih kita startingnya dari 75 mas 75 75 sampai gak terbatas sampai gak terbatas tergantung warnanya juga sih oke kalo misalkan kayak warna mas Diko kemarin kan itu extra cost sebenernya betul lah karena ada beberapa macam warna ada beberapa macam warna di dalamnya iya toko catnya emang cet itu formula nya udah mahal iya 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 kayak gitu sih jadi dan itu enaknya sorry kamu mau nanya kalo untuk waktu pengerjaan iya pengerjaan itu kita kemarin sih paling cepet ya waktu itu kita kerjain 2 minggu itu karena mobilnya emang mau buat shooting ya iya iya tapi 2 minggu cepet banget ya tapi kalo sekarang sih kayaknya kalo normalnya nih ya kalo mau perfect lah sebenernya 2 minggu kemarin kita kita bener-bener lemburin sih itu tapi kasian juga kan iya iya orang-orang bengkelnya gitu iya bener-bener karena buat shooting ya udahlah sekali itu loh di lemburin tapi ya normal range nya itu kira-kira 3 minggu lah 3 minggu oke lah oke lah masih oke gitu loh masih oke masih oke banget masih oke banget untuk kategori untuk body paint ya kita ngomongin body paint ganti warna ya ganti warna kan pekerjaannya juga detail segala macem tapi balik lagi mas tergantung kondisi mobilnya juga oke sebelumnya gimana nih ada stone chip-stone chip kah ada gelobang-gelobang kah karena kan si peelable paint ini kan ngikutin service aslinya iya iya jadi kalo kalian mobilnya penyok jangan lari langsung di pps karena jadinya tetep penyok tetep penyok tetep penyok tapi warnanya beda lo kok masih penyok loh mas kan dibutulin guys luman tinggal semprot penyok tetep tapi mana ganti tetep ditanya sama orang ih gila warnanya lo ganti tapi tetep penyok hehehe nah balik lagi ke GTA iya dari 2019 hmm karena lo juga udah ada di bisnis otomotif juga berarti kan passion lo lebih gede yes iya dong dari kita ngomongin dari yang jazznya segala macem terus FD segala macem sampe sekarang hmm kalo di GTR ini apa aja yang udah lo ubah gue dari body dulu deh body sih standar ya keliatan standar cuma emang gue maunya stock look aja gitu calm lah keliatnya yang ya paling kayak lips gini-gini lips depan diffuser belakang sama paling ini nih yang di belakang ducktailnya itu wingnya gue kasih ducktail lagi extension udah sih itu aja oh kalo side skirt ini side skirt gue beli dari Taiwan sih ini ha merknya Rexpeed gue gatau Taiwan apa bukan sih tapi kayaknya Taiwan deh harusnya Rexpeed itu jadi gue beli depan sama samping ini dari Rexpeed oke oke jadi tapi tapi ya menurut gue ya karena emang mobilnya udah ganteng dari lahir nih dengan modifikasi body parts yang gak terlalu banyak mobilnya udah ganteng malah kalo misalnya udah kelewat banyak juga jadinya lu agak kurang nyaman dengan bentuknya atau gimana kenapa lu bikin ini mobil as simple as this gitu karena gue demennya simple ya ya kayak mungkin dari cerminan dari buahnya sendiri lagi gak mau yang repot-repot lah gak mau yang kayak ribet nih dibawa gitu loh gak mau yang gitu gue mau yang simple ya udah iya betul lah kalo nanti ribet gak dibawa akhirnya gak dibawa-bawa iya cobrok nah itu saya cobrok cobrok ya cobrok ya ribet ribet dong iya kalo mesinnya nih mesin mobil ini tau lah temen-temen semua juga udah tau mesin mobil ini lahir sudah kencak iya di brosur ada lah ya iya di brosur ada iya di brosur ada bener kalo ini mesinnya udah lu upgrade apa lu biarin standar udah gue upgrade sih awalnya sih mikir standarnya lah dulu kan udah pernah upgrade tapi sebelumnya udah lu upgrade juga cuma pake request aja waktu itu sama injector kalo ini yang ini gue udah ganti turbo ganti turbo terus wheel pump intercooler wah banyak lah banyak lah pokoknya lah kaki-kaki juga ada yang gue ganti-gantiin nah kalo mesinnya speknya sekarang apa? spek mesinnya paling keliatan sih turbo ya mas sebenernya di belakang sih turbo ya tapi yang paling menonjol tuh turbo lah yang down track power paling besar turbo HKS GT3 yang GT800 GT3 oke gue pake itu terus intercoolernya gue pake HKS HKS yang GT800 punya terus piping piping intercooler semuanya gue ganti pake HKS kit sama blow off gue pake G ready full exosystemnya pake Amuse 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 fuel pump gue pake DW ya kalo gak salah gue lupa deh merknya apa injektornya dulu gue pake injektor 1050 cc ya kalo gak salah ya banyak bensinnya ya wajib wajib itu disembur iya banyak juga banyak 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 nah gue penasaran sih mungkin temen-temen juga ngerti ada GT800 itu artinya apa gt800 itu kalau menurut gue ya package gt800 tuh menurut gue ya udah 800 hp oke gt900 900 hp plus plus dikit lah gt1000 ya 1000 hp oooh oke berarti ini 800 hp uur ya 800 tepatnya ya waktu itu sih di dyno sama mas Sophie ya waktu itu di dyno dapet 597 whp 597 whp temen-temen dikali 0,7 bener dibagi oh dibagi 0,7 iya hasilnya sih 857 horsepower ya 857 iya berarti bukan kurang lebih lebih 800 iya gak ada kurangnya soalnya karena 857 iya 800 lebih gue sampe 300 nya nyarnya susah banget dia udah sampe 857 aja tuh kuda iya kan berarti ini tadinya kalo stok dari si GTR R35 itu berapa? untuk yang tahun gue ini 2013 kan jadi tiap tahun beda tuh sebenernya mas oooh tahun 2011 540 kalo gak salah 2012 550 oke 2013 560 nah gue punya tuh standarnya 570 eh 560 560 gue upgrade ya naiknya segitulah naik banyak sih jatohnya naik banyak ya 560 jatohnya hampir mau 300 naik ya 300an bener ya iya bener kan 857 iya 300 lah iya 300 ya gila kenceng sih kenceng kenceng banget sih iya kalo ngomongin tadi kita udah ngobrol ngobrol di belakang sebenernya sebelum lu pake GT3 pernah jebol dulu turbo lu? pernah dulu iya kenapa? tapi yang GT800 GT2 iya kan sekarang GT3 dulu sebenernya nih mobil mappingnya nih kan gue pake cop tuning nih gak ada tuh mapping-mapping yang flame-flame api gitu iya iya semua gue minta mas tolonglah mas tolong mas gue mau api mas gue mau main kembang api gitu loh gue mau biar keren lah dari belakang biar direkam-rekam gitu kan keluar api pas pake api gitu kayaknya gak sesuai ekspektasi ya akhirnya yaudahlah ada problem yaudah apinya dihilangin ada problem meledak bukan di luar doang tapi di dalem juga meledak nggak ya bisa dihilang gitu lah tapi bukan mesinnya si turbo nya bermasalah turbo nya bermasalah karena emang gak disarankan ya kalo untuk turbo gue nih gak disarankan katanya karena di web juga jangan pake beledak-beledak lah kalo pake turbo ini gitu loh oke si GT2 tadi GT2 ya pokoknya dari website semuanya kalo bisa jangan pake beledak-beledak lah gitu yang untuk merk ini iya 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 alhasil upgrade lah ke GT3 GT3 karena waktu itu pas banget tuh waktu jebol turbo nya bermasalah wah mau beli turbo lagi masa GT2 lagi iya iya yaudahlah ada baru launching nih ke GT3 yaudahlah beli yang GT3 pas 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 terus pas ada juga pas ada pas mau ambil bukan alasan mau jajan bener ya iya 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 nah perbedaannya dan kenapa lu upgrade dari GT2 ke GT3 jadi jadi ya tadi sebabnya awal itu lah iya 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 sebabnya awal karena problem lah jadi ternyata setelah gua research lagi GT2 sama GT3 itu karena lebih baru ya research nya dia punya internal nya lebih light dia oke jadi spooling nya lebih cepet iya karena dalam nya enteng makanya motor lebih cepet bener terus dia punya force power sama bar nya tuh bisa up to lebih tinggi oke jadi lebih durability juga lebih kuat sih iya 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 nah tadi kan kita udah ngomongin masalah hp nya 857 hp yes iya kan kita ngomongin hp aja nih temen-temen terus kalo ngomongin masalah ee boost nya karena kan lu tadi ngomong kalo turbo ini bisa lebih tinggi bisa lebih tinggi kalo untuk harian atau lu saat dyno 857 hp itu berapa boost nya waktu itu berapa bar bar nya waktu itu 1,4 bar 1,4 bar 1,4 bar 1,4 bar itu peak performance nya di 1,4 bar peak performance peak performance untuk internal standard oke untuk stock internal berarti ini si paket GT800 ini tidak usah untuk mengganti internal yes bener berarti ini paket paling tinggi untuk tanpa merombak internal internal dari mesin GTR 35 ini tanpa bopar engine atau ganti internal paket paling top nya lah GT800 ini gila ya tanpa merubah internal aja naiknya 300 hp temen-temen gokil berarti memang mesin ini memang sudah disiapkan untuk segitu sebenernya ya iya udah ya sesuai namanya kali ya Godzilla iya iya unang 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 Godzilla ya supercard killer iya iya kan kalau ngomong itunya ya kan nah kalau ngomongin harian yes harian lu pakai 1,4 bar boost nya atau lu turunin tuh harian jadi gua ada 2 mode nih mas oke jadi gua bisa atur boost nya nih lewat cruise control nih nah disitu ada pilihan mau 1 bar atau 1,4 bar jadi kalau low boost tuh 1 bar low boost nya 1 bar high boost nya 1,4 sebenernya turbo ini tuh bisa up to 1,7 bar 1,8 bar sebenernya cuma karena internal standard tadi iya jadi kalau misalnya 1,8 bar mungkin kemarin sih dibilang bisa 700 hp wow hehehe seribu almost seribu kali ya iya seribu sih harusnya 700 bagi 7 ribu iya 0,7 ribu gokil banyak juga ya seribu ya dan enaknya mobil ini 857 hp dingin aja mesinnya standar mobilnya normal enak lu pake harian juga normal banget normal iya gak sih gak ada masalah sih mas awet-awet aja awet-awet aja awet-awet aja sih so far mobil paling awet menurut gua ini dibanding VW Siroko gua dulu awetannya Siroko juga lu upgrade upgrade dulu gua ganti turbo juga gua ganti intercooler macem-macem lah dulu gak abis lah itu mas gatel emang ya gatel itu gua emang namanya kakinya stage 5 gak bisa iya kakinya kayak pake batu bata injek abis itu iket dia kan bisa tanem terus gitu ya tanem iya 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 nah klo ngomongin masalah engine kan ada hubungan juga dengan kakik kaki ini iya dong, nah kalo kaki kaki apa aja yang udah lo upgrade selain ban yang kalo gue ngata pake siang masih yang kayak ayo ngintain banget ya bangin selain ban pelek, pelek ya, pelek pake Advan GT jadi dari yang sebelumnya gue ganti yang ini Advan GT, nah speknya ini gue juga khusus sih order, jadi kebanyakan dulu mungkin kalo yang diindo gini karena mungkin liat di website kan Advan GT tuh buat GTR ya spek GTR 10-12, offset 30 sama 20 belakang nah gue nih pengen agak agresif nih, jadi gue cari-cari kan di Yongohama tuh ada listnya tuh berapa 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 gue liat orang luar negeri ada pake Advan GT kok speknya agresif cakep banget nih gak kaya pada umumnya sebiar yang gue liat gitu loh gue cari-cari oh speknya depan 10 setengah waktu itu, ET nya 24 atau enggak 226 kalo ga salah makanya kan lebih keluar tuh mas iya iya terus yang belakang nih lebarnya 11 offsetnya 5, 5 offsetnya waktu gue pasang waktu itu masih pake ban standar, gue liat agak narik bannya, wah cakep juga sih gitu loh kaya ya stand-stand segitulah, terus kebetulan gue punya ban ini di rumah nih nganggur 4 biji coba ah gue pasangin deh, langsung plak gini jatuh cinta gue mas udah pake ini aja, iya sih ini sudah paling top ya, nah tadi kan lu ngomong ini aspeknya artinya 10-12, ini lu ganti jadi 10 setengah 11, iya kan? nah ini mobil 4 wheel, 4 wheel, nah gue mau nanya apakah ga ada masalah, tapi dari GTR nya sendiri itu speknya malah 10-12 kan kalo orang-orang ngomong kebanyakan 4 wheel itu harus rata iya, oh bener tapi kalo GTR ini yang penting ukuran bannya tuh ada dua opsi mas, 255-40 depan, belakangnya 285-35, atau kalo mau ganti yang lebar 285-35 di depan, belakangnya 315 atau 325 ininya tebelnya 35, eh 30 deh yang belakang jadi tetep di yang sama kayak kemarin kita ngobrol sama Yudis, ukuran dari total diameternya yang akan mempengaruhi L8-Nya makanya gue pake velg 10 setengah 11 ga ada masalah, ga ada masalah kalo ban nya sekarang pake leban nya berapa? yang ini 285, depan belakangnya 325 iya 325 itu bener nih kalo nginjek kucing, sekeluarga mati semua kalo kemarin kalo pake nginjek, kali gue udah bilang kalo nginjek pake ban gua mungkin dia masih ada keluarganya lagi misalnya 2 atau 3, kalo nginjek ini liwat semuanya tewas, kalo 325 si, tapi pake si goki lebarnya nah sekarang kita masuk ke ban nih, tadi kan udah dibahas ya untuk lebar-lebarnya nih kalo mereknya pake apa? merek ban, toyo gue pakenya R888 E jenisnya R88 8R L triple 8R ini penyempurnaan terakhir dari generasi R88 si tapaknya asimetris kanan kirinya當然 ga sama bener, kalo dulu kan sama tuh, dulu kok pake yang itu mas, dulu yang di mobil lama dulu pake itu, sekarang pake si air, makanya pas gue liat bahannya, ih tapaknya cakep banget cakep 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 cakep, si asimetris kiri ga sama tuh, karena sekarang udah mulai bahan-bahan performance, high performance kaya giri udah mulai kaya gitu semua tuh ya, tak pake asimetris kiri kaya sama kaya art aja gitu, ih ganteng ganteng banget, tapi emang dari mulai bentuk sidewallnya dari bentuk tapaknya, dari bentuk berdiri, ya kalo ini udah ganteng, ini semuanya sih dari mulai velgnya pemilihan mobilnya juga udah ganteng emang ya kan, nah kalo ngomongin masalah kaki-kaki, kita ga lupa ngomongin masalah suspensinya, nah kalo suspensi lu pake apa nih? suspensi, nah GTR nih sebenernya udah bagus nih suspensi, udah pake bilstein lah standarnya, udah gitu pake DDC, dynamic damming control, jadi bisa atur comfort atau heartnya gitu, dari dalem, ga musik kaya gue, harus gue amesin puter, obrol, obrol, dari dalem ini kalo mau bawa cewe puter dulu ya bang? iya, waduh dibanding goyang-goyang ya kan? lu pikir sendiri apa yang goyang-goyang ya kan? nah jadi, nah gue pikir kan, gue pengen ceperin nih, tapi kalo gue beli pair doang, pasti gue ga bisa adjust nih benar, cuma ya sesuai kriteria katalog aja, iya betul, gue kan karena dulu sebelumnya gue pake coilover terus ya gatel lho, masih cepernya segini, karena mau gue potong ga mungkin juga, gue sayang sih jatonya sayang sih gak mungkin, atau di kombinasi pake pair-pair lain ya kan, pair versi atau pair apa merba bagi dua ya mas? iya, merba itu meribadi, bagi dua, jangan-jangan ikutin ya temen-temen ya, bagi dua ya akhirnya gue waktu itu liat cari-cari height adjustable spring dari KW, suspension jadi pairnya doang, ada mangkok yang kayak adjustable buat coilover, iya 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 ngokkok yang buat coilover, pairnya masuk, udah abisnya setel nih oh akhirnya lo pake itu, keluaran KW KW dalam arti disini bukan palsu ya temen-temen ya, tapi memang mereknya KW suspension ya kan, gue pake KW, gak itu bukan palsu temen-temen, bukan ah sih bukan KW itu palsu bukan tapi memang mereknya KW suspension, bagus temen-temen, bagus, udah pasti bagus, enak gitu nah ini bisa pendeknya segini, oke jadi bisa segini, pas lah menurut gue, pas pas, kalo gue ngeliat nih mobilnya ya emang kalo ngeliat ya kenceng udah gak terlalu pendek mobilnya pas penampakan enak diliat gak terlalu pendek, gak tinggi juga dewasa lo ya maksudnya, dewasa, mecer, mecer, ayo ga setelan udah gak ribet sih jatuhnya ya, karena yang balik lagi ke lo ya tadi lo gak mau ribet, iya lo orang yang simple gak mau ribet, makanya mobilnya ini aja, tetep enak diliat, tetep enak dipake juga iya kan, tetep enak diliat, 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 bener ya ga pas sih sama kaki stage 5 mas kalo rem, ada upgrade gak dong? gue rem, gue upgrade sih pastinya, karena kan kita udah naikin performance ya rem paling penting sih mas itu, sebenernya dia punya rem tuh standar debrebo nih mas, tapi gue punya rotor yang standar tuh, kan dia bolong-bolong tuh yang standarnya, dia tuh suka di bagian bolongnya tuh suka crack yang emang penyakit R35 lah, GTR yang tahun 2013 ke bawah, mungkin 2017 ke bawah juga begitu sih jadi dia punya bolong-bolongnya tuh kayak crack-crack halus-halus ya gue ngeri dong, kayak gitu, kali perma gak ada masalah, udah pake banget cuma ya gue gedein rotornya, gue ganti jadi ukuran berapa sekarang? standarnya tuh 380, gue gedein 380, depan belakang 370, kalo gak salah ya gue ganti depan tuh 405, belakangnya tuh 400 ya, apa 390 deh kalo gak salah tuh mas, depan sih 405 pasti padet, padet gitu gak bisa turun nih kayak kita lagi ngeliat di depan ini padet bener, dua-duanya gemak cana bram jadi 405 dan 395 atau 400 tadi? 390 atau... 390-an tapi caliper standar? caliper karena udah mempot ya mas, brembo GT 6 pot ya udah oke lah bawaannya brembo GT 6 pot depan 4 pot belakang 4 pot selang udah gue ganti juga pake yang Bradit punya kan penting tuh ya betul takutnya pake karet lagi panas mobil, rem blembung lagi betul terus gue ganti lagi udah sih bagian rem itu aja sih kalo kaki-kaki yang lain kan tadi udah ngomong suspensi atau kayak kontrol art atau segala macem gitu ada yang diganti gak? kaki-kaki lain paling sway bar ya sway bar depan belakang gue ganti pake merek Pusco depan belakang terus sama apa ya? dulu kalo gak salah gue pasang rigid collar sih ya itu penting sih rigid collar tapi mereknya Spoon wah gek iya hondanya masih kebawa masih ada dalam kontrak gara honda tapi bukan buat jazz kan jor? bukan bukan pecah soalnya kalo buat jazz bentaran buat honda fit gila pak berang kau bingung langsung ya bukan buat itu boss Spoon iya wah sih Spoon gua baru tau nih Spoon mereknya rigid collar Rijikara tuh bahasa jepangnya iya 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 karena kalo rigid collar itu sebenernya buat membantu mobilnya lebih mengurangi body roll bener ya? bener karena kan lo dengan power segitu lo high speed saat lo manuver itu bisa mencobakan si body roll kayak tadi sway bar diganti yang pasti ukurannya akan lebih besar lebih besar dan padet, yang paling penting padet, karena dulu gue pernah beli di VW gue beli, gue gak usah sebut merek lah ya, ada yang putih gitu, pas gue pake bengkok ternyata pas dilihat dalemnya kokong, makanya kayak gini, ya murah sih waktu itu gue beli cuma ya ada harga ada barang kali ya, ada harga ada kualitas tapi tetep itu sebenernya dipikirin sama temen-temen, jangan sampe oh ini oke, ini suai bar gue kopong nih, gue semen jangan akhirnya jadi blundernya, agak remot, kan yang penting padet kata mah jorgi dempul-dempul, kasih semen jangan, ya mendingan bener cari merek lain, aftermarket lain mungkin yang dalamnya lebih padet yang penting untuk membuat rigid kendaraan siap, yang trusted lah, betul, karena itu penting banget terus lanjut kaki-kaki udah, terus mesin udah, body udah, kalo dari engine management, tadi kan udah ngomong ya udah di upgrade pake kop tuning, kop tuning itu seperti remap ecu gitu atau gimana? yes custom remap ya lebih tepatnya, jadi kop tuning tuh ada base datanya, kop tuning kita remap lagi, tuning lagi sesuai dengan hardware yang terpasang di mobil aja mas oke, jadi kita bisa atur misalnya injektornya 800 atau 1000 atau turbo nya apa, kita bisa atur lewat situ semua oh ecu nya tetep standar tapi tuningannya pake kop tuning itu, karena menurut gue, ya pake hemat sih mas itu bener-bener, gimana yang pake stand alone yang lain-lain gitu segala macam nah yang lama tuh R35 nya tuh dapetnya dulu motek tuh, stand alone, terlalu apa ya, too much ya ya karena emang mungkin diciptain bukan untuk mobil harian kali ya, iya buat bener-bener ya balap banget, race car banget gitu jadi bener-bener lo yang sekarang malah milih ke kop tuning ya, memang simple, iya lebih simple ya simple, ada dongle nya, kalo ada fold kita bisa baca dari dongle nya tuh bisa di race juga, bisa di race sendiri kalo misalnya udah parah gitu emang harus bengkel ya kita bawa ke bengkel gitu loh ya tapi itu ada hardware yang nusak lah, iya ada warning nya nih di dongle itu di dongle itu kita udah di warn duluan, misalkan nggak apa, mau ngatur clutch semuanya nah transmisi juga udah di flash nih, udah TGM flash juga pake kop tuning juga jadi kalo misalkan kop tuning tuh ada bagusnya nih pake TGM kop tuning, jadi setelah kita ngebut namanya kopling ya, udah abis ngebut gitu stress lah ya mas, namanya stress gitu kan disiksa lah, iya disiksa permukaannya stress ya mungkin nggak rata atau ada meleset dikit atau berapa derajat gitu ya, jadi dari kop tuning ini ada menu TGM service oh iya? jadi tinggal pencet, udah otomatik nanti gearboxnya nih di bagian belakang tuh bunyi bunyi dia lagi nge-matchin lagi, disempurnain lagi, kayak gitu, jadi biar perawatan lah, nah dari dulu kan banyak orang bilang penyakit R35 jebol gearbox, R35 jebol gearbox, sebenernya karena perawatan aja sih mas, kayak gitu nanti tukang gearbox nih, service gearbox agak-agak kurang gitu sekarang ya, karena ada service sendiri, tinggal pencet doang iya tinggal pencet, nggak perlu pake bongkar katanya, dan langsung enak lagi mas, mobil langsung kayak halus lagi gitu ya namanya abis ngebut kan kopling, transmisi langsung stress tuh, kadang kalo misal udah mulai kasar mulai jedak, jedak ya, jedak ya, kalau ngomongnya, balikin lagi gitu loh, kayak halus lagi gitu canggih juga ya, kayak nge-reset si transmisi balik ke defaultnya ya defaultnya, si clutch-clutchnya itu ya nggak ada punya jedaknya sendiri nih mungkin kalo lu biasa tuh sama Aldi tuh, main keretek-keretekan keretek-keretek tulang, keretek-keretek, dan apa sih yang itu ya kamu kan ini ciriopraktik, abal abul ya, abal abul ada risk box reo jadinya kalo disini takut patah tapi kan kalo ini aman mas, agak padat kan jadi memang, nggak gampang patah lah nggak gampang patah ya durabilitinya udah terjamin ya paling diselokasi nah kalo ngomongin masalah interior nih, dari interior apa aja yang udah lu tambahin? karena nih mobil udah, yang black edition ya? emang ya karena South Africa? nggak juga sih, jadi semua region tuh ada black edition jadi yang bedain black edition tuh sebenernya black edition tuh dalemnya Recaro joknya ada tulisan Recaro nya juga oke sebenernya yang premium edition pun udah Recaro cuma dia punya kulit hitam semua oke terus tengahnya sweat oke nah kalo yang black edition dalemnya full leather terus ada merahnya, aksen merahnya ada tulisan Recaro terus itu bedanya berarti ini joknya by Recaro by Recaro iya 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 dulu sebenernya waktu gue pernah jaman waktu dipanas-panasin sih waktu itu ayo dong ganti ini ganti ini white body apa sebenernya ini mobil udah pernah oh udah udah pernah nyobain fender di white anart lipsnya gondrong oh udah udah pernah bagasi karbon kap mesin karbon udah pernah semua tapi gue balik lagi ini gue modif gini cuma gara-gara dipanasin temen nih nggak sesuai jati diri gue balik lagi ke sesuai yang gue mau dan foam ini yang paling lo suka the best menurut gue yang kayak begini nggak usah macem-macem gitu udah paling enak dilihat enak dibawa iya udah iya balik lagi enak digas enak digas jadi gak perlu kayak wah ini gesel tapi nggaluhin hijau aja iya bener dulu gue ganti fender nih mas depan udah pake Kansai waktu itu oke pelek t37 lebarnya 11 yang depan belakang 12 gt wing pake Kansai carbon foot pake varis kanart Kansai extension lips diffuser juga ada extensionnya lagi terus wrappingnya midnight purple waktu itu oooh oke oh lu sempet di wrapping sempet wrapping nah ngomongin masalah wrapping mobil kayak gini setelah wrapping ada masalah macet nggak? nggak ada sih sama sekali nggak ada oooh aman-aman aja berarti memang tergantung dari catnya atau tergantung dari stikernya? tergantung dari stiker dan catnya juga sih mas iya 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 bener-bener jadi dua poin itu sangat mengarung itu ya? dua aspect yang paling penting tuh kalo misalkan kita stikerin mobil tapi mobil udah pernah repain nih iya mau stiker sebagus apapun dicabur pasti ada yang rontok oooh gitu tapi kalo misalnya stikernya kita sebutin lemnya nih kuat banget nih stiker nggak jelas gitu tapi lemnya kuat banget gitu loh pas dicabut catnya yang kalah catnya cabut juga bareng sama stiker ya? cabut juga tinggal plat aja tuh lah kok jadi gini ya? chrome semua gini ya? plat doang tinggal tergantung bahan stikernya sih sebenernya sama kondisi mobil juga kondisi mobil catnya tadi that's why makanya gue maunya ngambil orian gitu supaya kalo misalnya gue mau stiker atau apa gue nggak perlu gue kalah kebalik bql cah lo tau basicnya iya basicnya bener 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 iya lah maunya juga kan original gitu mas iya bener 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 iya tapi gue kaget loh gue baru tadi lo cerita ternyata mobil ini udah sempet di udah dengan kayak gitu gitu udah all out dulu jok ini nih udah pake Recaro yang bucket seat oh iya? iya udah pake Recaro apa? gue pake dulu RSGK waduh ganteng banget RSGK waktu itu tapi kalo jok sih mungkin mau gue pasang lagi sih masih ada joknya waktu itu sempet gue pindahin ke mobil gue yang lain waktu itu karena gue dapet M2 waktu itu competition manual lagi oke waktu itu manual gue pasangin tuh jok Recaro itu kan balap banget iya iya jadi udah manual BMW joknya begitu lagi setirnya sweat sweat gitu waduh akhirnya M2 nya balik lagi HP juga pake manual jual kalah kalah dengan keadaan keadaan ga kepake mas jadinya iya bener-bener tetep ujung-ujungnya kalo weekend car pakenya ini lagi ini lagi mares ya gue M2 ga dipanasin ditriakin eh itu mobil panasin ntar rusak gitu pake lah gitu loh yaudah lah jual aja deh di lipat aja lah di lipat aja lah yang orang mungkin lain lebih mau pake lah gitu lah iya 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 udah udah Hasil Onar nah berarti sampai sekarang you paling naman dengan cast DAN Bruno iya paling aman kalo gueết tanya tadi lagi kamu bil... dengan performance yang tinggi pengalaman lo yang paling lucu ataupun paling lo ingat dengan yang pakai mobil ini neden apa pengalaman paling lucu ya apa ya pengalaman yang paling ginit deh pernah paling berget ya pasti sepertar performan sih gue boleh gue cek di mobil, sampe gila gilaan sampe.. top speed? waktu itu sebenernya gue cobain pernah sampe 322 322? iya 322 cuma ya karena gue sendiri ya waktu itu ya ga ada yang dokumentasi terus juga waktu itu sempet gue ajak temen gue gue lagi makan sate tuh di Bogor tuh kalo tau itu aku tau tuh sate omong sate iya 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 oktan tinggi juga ada disitu ya iya 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 itu gue coba pas pulang tuh kosong jalan jam 2 pagi gaspol dapet 302 ya waktu itu gila 300 tapi gini mas gue berani nyetir ini sampe sekenceng itu karena 0 ke 300 nya cepet mas gue takut kalo yang naiknya eh dipantengin terus ngejar 300 itu baru takut mas karena durasinya pasti lebih lama kan kalo ini yaudah sekalinya 300 udah lepaskan iya kalau mobil gue sih sebulan kok ga nyampe nyampe ga bisa emang harus gitu ga bisa gitu aduh cepet 300 nya gak pegue iya 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 karena juga mobilnya sekian juga terus juga dokung rap nya juga udah pd lah gitu yaa harus pd semua sih untuk dengan kecepatan segitu lu harus tau performa dan kualitas dari mobil lu juga sama maintenance nya juga harus tau gitu kondisi mobil lagi gimana nih mood nya lagi bagus super jelek nih iya 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 ada mood nya juga nih mobil pasti yah berarti dia percaya kalau mobil itu punya jiwa bener 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 karena kalau misalkan mobil lagi di bawah ga enak pasti input nya lagi jelek nih iya 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 kalau lagi enak Wah lagi seneng nih di bawah nih iya 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 gitu, mungkin dari orang-orang yang gak ngerti atau gak intu ke mobil lu mau ngelan sih, karang gila gitu tapi kalo buat kita yang suka mobil itu ada bener sometimes percaya gak percaya mas kalo lagi gak enak nih, aduh kenapa ya mobil kok gak enak ya tapi kita diemin nih 2 hari 3 hari, besok kita pake lagi lu kayak enak ya nih mobil ada timingnya gitu loh mas iya iya tapi kalo mobil gue biasanya kalo lagi rusak gak enak gue diemin besok seminggu gue masukin tetep gak enak karena rusak hahaha mungkin karena olinya pacar aku gak tau ya mode buahnya atau mode mobil ya sebenernya iya 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 mau enak-enak tapi itu bener, kalo itu gue sangat percaya karena memang gue percaya itu dari awal gue suka dengan mobil ataupun Osomotis jadi tadi kita udah bahas interior kayak joke iya kan selain joke yang tadi lu bahas yang memang South Africa Edition ini atau depan ada Black Edition ini di dalam interiornya yang hitam sama merah selain itu apa aja yang udah lu upgrade dari mobil ini? interior sih standar sih mas, paling gue ganti satu doang steer doang sih steer? steer gue pake minus udah itu aja bedanya apa? bedanya dia flat bottom oke sama dia gripnya lebih enak sih sama Alcantara oke jadi ini bener-bener temen-temen ini udah ngomongin bener-bener performance minded lu akan ngarak kalo pake sarung tangan nempel iya gak? lengket lah iya lengket bahwanya lurus ini udah ngomonginnya udah emang lu sangat menikmati mobil ini berkendaran dengan mobil ini ya? bener, sangat sangat menikmati gue dari semua mobil yang gue cobain yang gue bener-bener jatuh cinta ya ini dulu sempet gue pake 458 gua pake Aventador gua pake M4 gak ada yang ngena di hati gue pas gue dapet GPR wah udah paling top ini udah paling sesuai karakter gue apa bedanya dengan mobil yang tadi lu sebutin? 458 tuh enak sebenernya nyaman suaranya bagus F1 lah ya F1 sound lah cuma agak rewel menurut gue larinya juga gak gak seliar ini lah cuma kan kalo mau nyaman kan kita nyarinya ya bukan supercar lah ya harusnya ke premium sedan tapi ya bagus itu mobil good quality banget nah kalo Aventador itu terlalu kasar buat gue oke bener-bener jedak-jedak-jedak terus gue juga kan dulu ganti nalpot tuh quicksilver tuh titanium straight pipe tuh gue sampe sama cewek gue aja gue gak bisa ngobrol di mobil iya apa kenapa udah sekarang lagi ngomongnya lah kamu marah-marah dulu sih gitu jadi berantem akhirnya yaudah gak sesuai karakter jadi ya menurut gue yang masih bertahan nih sampe sekarang ya gini ya 35 tapi dari mulai dia cerita dari senyumnya dia dengan ceritain mobil ya berarti bener-bener lu sayang banget temen mobil ya sayang banget temen mobil ya sebenernya ini mobil to be hanes udah dibeli sama sudaranya bini gue oke udah dibeli cuma kebetulan orangnya di US jadi dia pulak-balik sih dia ada beberapa mobil disini kadang dititip ke gue juga jadi yang ini spesial gue yang rawatin lah karena gue yang tau selok-selok nih mobil jadi udah gue jual tapi gue masih bisa pake ini yang dinamakan namanya menang-menang-menang menang-menang kalo kayak gini tapi nanti Wande bakal gue bayakin mobil iya 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 lagi puter dulu kita iya 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 lagi puter lagi puter dulu iya 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 oke pertanyaan terakhir kalo nextnya kira-kira mobil ini mau di upgrade apa aja? mau di upgrade apalagi? kan mungkin karena kayak ngurusin lo nih iya dong kalo gue sih gue sih ngomong kemaren ke saudara gue ini bukan mobil gue kan sekarang mobil saudara gue lu bilang kayaknya butuh aircup deh biar pakenya gampang yaudah gue tadi baru fitting tuh gue aircup terus paling gue pengen pasangin jok yang lama sih yang tadi lu bilang yang Recaro RSGK itu gue pasangin terus waktu itu juga gue udah beli bracketnya yang low seat jadi agak tuh kan bener kan ya ini memang low seat segala macem itu untuk menunjak driving feeling loh ergonomisnya enak juga iya ini udah emang udah ngomonginnya emang tentang performance dan driving feeling sih kalo udah kayak gitu kalo lu karena gue juga pake di Ferio biarpun ga bisa lari 300 tetep dia mau low seat low seat kesek aja karena lama-lama lu kalo ngomongin ergonomisnya yang tadi mas Yorgi bilang kayak lu naik gokart semakin lama turun semakin kayak gokart iya gak sih? lu lebih deket dengan tanah lu lebih pede nyetirnya biarpun kalo dipake harian polis tidur kadangnya sempat keatan driving feelnya mantep makannya pake air cup kalau air cup biar bisa naik inder ya gak? kayak liter lah gitu jadi kalo waduh polis tidur gampang bos terus nah iya gak? kalo melorder bisa lewat kita hahaha waduh ini seluruh banget nih ngobrol-ngobrol kayak gini ya makanya nih temen-temen yang lagi nonton sekarang ini buat kalian suka dengan konten yang seperti ini mau nonton lebih banyak tentang konten dari sini jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen karena dukungan atau support dari kalian tuh penting banget buat kita dan lagi-lagi gue gak lupa-lupa buat ingetin kalian semua buat kalian semua yang mau merchandise terbaru ataupun merchandise dari edit indonesia dan official t-shirt dari kita yang bernama edit brand bisa langsung kunjungi Shopee dan toko pilihnya di edit indonesia buat liat-liat artikel ataupun merchandise terbaru dari edit indonesia nah buat mas Jorgi terimakasih banyak udah mampir semoga bisnisnya sukses semua amin amin terimakasih banyak mas Jorgi bener-bener ini bisa dibayar amin pasti bisa sih udah ada perjanjian oh ada perjanjian soalnya mau cobain yang lain dulu nih oh iya 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 mau nyoba yang lain dulu tapi ini tetep ya kan ini tetep, kalo ke orang lain kan belum tentu nanti ketemu lagi jadi aduh kebetulan nih ada sudara nih sudara juga demen banget nih wujud tiap iya 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 namanya cocok menang 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 thank you banget ya thank you banget mas Rizwan saya selalu sukses terus buat temen-temen yang di rumah juga terimakasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye other day oh 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 sub indo by broth3rmax